Terdakwa kuat Ma'ruf kini menjadi sorotan sejumlah publik, pasalnya kala itu ia dapat memerintahkan ajudan dan asisten rumah tangga Verdi Sambo. Hal tersebut diketahui setelah mendengar dari kesaksian ART Verdi Sambo, yakni susi saat menjalani sidang dengan Terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober. Lantas, bagaimana peran kuat Ma'ruf yang sebenarnya di keluarga Verdi Sambo? Dikutip dari surya.co.id, kuasa hukum kuat Ma'ruf, yakni Irwan Irawan mengatakan, kliennya sudah sejak lama bekerja dengan Verdi Sambo, sekira 10 tahun lamanya, yakni saat ex-Kadif Propan Polri tersebut mendapatkan tugas di Bogor. Kala itu, kuat Ma'ruf hanya menjadi seorang sopir, namun tak lama kemudian ia ditugaskan menjadi asisten rumah tangga atau ART Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Terkait posisi kuat Ma'ruf tersebut, sejumlah publik menerka-nerka posisi terdakwa itu sangatlah kuat sehingga dapat memerintahkan ART hingga ajudan. Sebagai mana diketahui, Susi pernah mendapat perintah dari kuat Ma'ruf untuk mengecek kondisi Putri Candrawati di kamar. Kemudian, kuat Ma'ruf juga sempat melarang ajudan Brigadir J untuk mengangkat tubuh Putri Candrawati yang katanya sedang sakit. Sementara itu, majelis hakim mengaku heran dan turut bertanya-tanya terkait dengan pekerjaan kuat Ma'ruf yang sebenarnya saat berada di rumah Sambo. Apa mungkin pekerjaan kuat Ma'ruf hanya sebagai ART saja di rumah Verdi Sambo? Jika ternyata benar hanya itu pekerjaannya, majelis hakim turut menyatakan kehebatan posisi kuat Ma'ruf, yakni ia dapat memerintahkan siapapun termasuk sang ajudan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!